selamat menikmati demo 2 nah ini bawaan dari sana ya bisa dilihat terlebih dahulu disini oke ini secara 2 dimensi tampilannya pasti dari atas seperti ini disini ada ruang keluarga disini ada kamar tidur kemudian ada sopa nah kita kalau untuk lebih jelasnya lagi kita bisa menggunakan klik saja di 3D atau 3 dimensinya maka akan tampilannya seperti ini ini sama loh yang tadi yang dari 2 dimensi yang dari atas nah tampak seperti ini bisa dilihat ini tampilan dari luar ya bisa dilihat ada batu-batu ada batu-batu merah nah ini kamar sudah jadi nih ada bed ini ruangan keluarga ada sopa ada furniture kemudian ada kitchen set nah disini ada kamar mandi jadi kamu juga bisa membuat seperti ini seperti ada table ada chairnya bisa pokoknya bisa kamu buat seperti ini nah kamu juga bisa membuat gambar seperti ini asalkan kamu mengetahui dimana dimana tempatnya tempatnya gimana maksudnya oke untuk lebih jelasnya saya akan mengasih sampel ataupun contoh tutorial bagi anda yang ingin membuat project baru ataupun mendesain bangunan rumah nah ini adalah sebuah tampilan 2 dimensi dari atas ini akan berbentuk segi 4 ya segi 4 sama sisi padahal ini adalah sebuah benteng sudah merupai tembok bukan benteng sudah merupai tembok yang berdiri nah seperti ini kalau terlihat secara 5 dimensinya oke karena tampilan 2 dimensi itu untuk mempermudah ketika menggambar untuk menempatkan suatu ruangan maka kita gunakan saja dulu dalam versi 2 dimensinya saja oke kita tambahkan misalkan ingin menambah kotak lagi ini kita bisa di copy nah disini anda tinggal tekan 2 kali maka ukuran akan bisa dirubah nah bisa seperti ini coba ini keluarkan terlebih dahulu biar lebih enak ya misalkan saya akan membuat ruangan 3 meter ya 3 meter nah ini 3 meter kali 4 nah ini sudah sama ukurannya nah ini menjadi sebuah ruangan baru saya akan masukkan ke dalam ruangan yang pertama tadi nah disini misalkan ini saya hanya memberikan contoh saja terlebih dahulu ya untuk menggeser arah sini cukup saja begini nah sekarang saya akan memasukkan sebuah ini kan sudah jadi 2 ruangan ya ruangan 1 ruangan 2 nah saya akan memberikan otomatis ada pintu untuk masuk ke ruangan 1 dan ke 2 ada akses jalan caranya tambah plus lagi di sisi kanan sebelah bawah pojok nah disini ada door room door nah ini room door misalkan saya gunakan pintu ini nah misalkan saya penempatan pintu di sebelah sini dari bawah dari sana bukanya ya misalkan saya sisi pojok sebelah sini ini adalah sebuah pintu nanti untuk lebih jelasnya kita lihat dalam versi 5 dimensinya eh 3 dimensinya ini sudah ada pintu ini saya hanya anda akan memberikan sampel-sampel saja ya coba saja dan saya akan menempatkan sebuah furniture oke kita kasih saja langsung furniture ya ada sopa nah bisa dilihat disini ini sopa untuk individu ya untuk sendiri ini kalau ini sopa panjang nah seperti ini saya menggunakan sopa yang warna biru akan sopa disini saya tempatkan disini sopa oke klik nah disini sudah ada sopa disini ada pintu sekarang saya yang saya butuhkan adalah untuk menambah hiburan yaitu ada televisi saya akan menambah televisi sebagai hiburan video ntv ada disini video ntv oke saya tv sedangkan disini dulu karena saya akan memakai rak tv nya tv stand nah ini ada rak tv atau tv stand sekarang kita tempatkan ini sudah masuk sini lalu kita pasang disini kemudian tv nya juga pindahkan tv nya otomatis ada di atas rak tv di atas stand tv tadi klik dua kali oke kita cek terlebih dahulu dalam versi tiga dimensi bisa dilihat ruangan sekarang sudah ada pintunya ada tv nya oke untuk melihat lebih jelas kita bisa menjadi seorang seperti manusia masuk ke dalam sini oke untuk presentation mungkin nah di ruangan jadi transparan ya bisa dilihat dalam ruangan ini ada sopa ada tv sudah ada pintu nah keren bukan nah seperti itu untuk tambah lagi kalau ingin mempercantik ruangan bisa saja anda tambahkan seperti aksesoris seperti aksesoris lain di luar rumah ataupun di dalam rumah misalkan disini ruangan pintu masuk dimana oke kita tambahkan misalkan pintu masuk door seperti entry door ini entry door nah disini boleh disini nah ini pintu masuk bebas lah desain rumah mau seperti apa jangan terfokus soba kalau rumah itu pintunya harus dari depan enggak lah ini kan sesuai kita selera kita dimana seperti ini unically yang penting kita unik aja ada ruangan di sebelah sini ada AC ada apa tinggal anda tambahkan saja kemudian ini ruangannya seperti ini saya akan kasih kembali oke kita ke versi dua dimensi akan lebih mudah lagi saya ingin kembali menambah ruangan nah ini ruangan saya tambah lagi baru disini saya akan mengasih lagi sebuah pintu tapi pintunya gede aja pintunya yang gede aja seperti entry door yang tidak entry door tapi RC aja nih pintu besar seperti ini oke saya pasang disini aja nih nah ini saya jadikan ini adalah ruang oh iya ruang keluarga meeting pokoknya ruang keluarganya ada banyak tapi disini khusus penerimaan tamu ruang tamu ruang tamu nah kalau disini ruang keluarga ini ruang tamu oke di ruang tamu itu biasanya ada kursi sofa ada sofa ada sofa kasih sofa yang ini aja keren kayaknya nah sofa disini pasang sofa disini untuk membalikan tinggal putar ini ya kelebihan nah gede ya kalau bisa kayak gini berarti udah posisinya kayak gini aja nah udah ini aja mentok kebelakang nah bisa kayak gini depannya otomatis ada yang namanya ini aja di coffee jadi tinggal bawa aja tinggal apa lagi ada lampu mungkin bisa ditambah wah belum kebuka bro mungkin ada terlihat terlihat ini untuk television stage ada video televisi ini ini masih belum pada kebuka ya kepencet nah nah disimpan tv nah habis itu anda tinggal tambahkan aksesoris-aksesoris lain sesuai selera anda misalnya ini pintu masuk ya misalkan oke kita lihat dalam versi 3 dimensi nah sudah seperti ini tampak dari atas ini pintu masuk dari depan kemudian ini ada ruang tamu dan ini ruang keluarga di sebelah sini oke misalkan saya hari ini mau mengechat rumah nih luarnya tinggal klik disini wall inside ini untuk dinding dalam ya nah ini outsidenya seperti ini outside tinggal pilih anda mau memakai chat seperti apa misalkan saya memakai chat seperti kayu seperti ini bisa bagus kan di luar nah karena saya suka dengan agak warna putih kekriman saya pakai warna ini seperti ini tampak di luar itu masuk chatnya seperti ini oke karena yang namanya ruangan itu kalau tidak ada jendela itu kan terasa gelap kita juga bisa memasang yang namanya window ataupun jendela kita pasang plus disini oke kita pilih window nah disini ada beragam pilihan window saya menggunakan window yang ini aja yang banyak nih yang tiga cerminnya oke bisa lihat disini bisa dilihat bahwa di dalam itu ada sofa ada tipi keren kan aplikasi ini oke untuk lebih lengkapnya nanti video ini akan saya lanjutkan kembali untuk saat ini sampai disini dulu saja bagi anda yang penasaran ingin membuat desain rumah ataupun apa saja desain kantor anda bisa mendownload aplikasi ini di flystore yaitu nah anda bisa mendownloadnya di flystore dengan nama aplikasi ini adalah 5D Flanner oke kita tambah sedikit ya ini untuk chat chat wall outside bisa deh dibedakan mungkin dengan warna putih seperti ini seperti ini bagus nih ini nih belum juga di chat tambah wall outside seperti ini tapi bas lah mau beraneka warna juga ini kan selera kita seperti ini marmer ini ya keren oke sedikit itulah review aplikasi yang menurut gue keren untuk dimainkan yaitu untuk berimajinasi mendesain sebuah rumah apalagi anda jika ingin membuat rumah oke terima kasih telah menonton video dari channel Lama Zotudil jangan lupa untuk tinggalkan like comment and subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton